Intro Sebetulnya yang saya ajarkan ini kan sederhana Ini tentang bagaimana kita menjadi hending Hending itu artinya pikirannya itu diarahkan untuk memperhatikan kepada apa yang betul-betul kita rasakan kita alami saat ini Sehingga dia tenggelam di dalam momen kekinian itu Tidak loncat ke masa lalu, tidak loncat ke masa depan Dalam hending, orang bisa merasakan hidup yang nyata pada saat ini dan disini Orang yang hending bisa mengerti bahwa hidup ini sejatinya penuh dengan aneh Anda bernafas, udara yang masuk, membawa hidup kepada tubuh Anda itu anda Anda berjalan melihat yang hijau-hijau anda Menikmati sinar matahari, anda Bisa minum kelapa hijau, anda Segala hal sebetulnya kalau kita hajati betul pada momen kita saat ini disini, ya semuanya anugrah Anugrah yang disadari dengan penuh akan memunculkan rasa syukur atau rasa terima kasih yang mendalam di dalam samudari kita Masa bersyukur itu secara natural akan mendatangkan kebahagiaan Inilah yang sebetulnya disebut sebagai bahagia tanpa syarat Bahagia yang muncul karena kita bersyukur atas apa yang kita punya saat ini dan disini Atas apa yang dilimpahkan kepada kita saat ini dan disini Jadi kita bahagia dengan tidak mengajar apa-apa Kita hanya berterima kasih dengan apa yang sudah ada dan nyata Ketika kemudian kita sudah semakin tumbuh rasa syukur Rasa bahagia itu muncul, kita kemudian bisa memperhatikan dari mana Rasa terima kasih itu bermula dari mana pun rasa bahagia itu memancar Nah ini kemudian kita ketanggung sumbernya di dalam Nah ketika kita masuk ke dalam terus, kita sadar bahwa kita terus berhubung dengan dia Nah dia ini siapa Nah teman-teman semua, kalau anda selama ini sibuk dengan perjalanan dan pencarian akan Tuhan Maka mengertilah bahwa yang dicari itu ya ada di situ Tuhan yang nyata yang bisa kita jangkau dan kita bisa temukan adalah Tuhan yang bertakta disini Walaupun anda tidak bisa melihatnya saat ini Anda bisa mengerti betul bahwa dia ada di sini Dalam setiap tarikan kembusan nafas anda bisa merasakan dari sini mancarkan kebahagiaan Ya dialah sumber bahagia itu Di sini muncul kasih dia, dialah sumber kasih Dia itulah Tuhan yang nyata Nah semakin anda kemudian berhubung dengan dia Uniknya adalah anda semakin dimulikan Dan pengertian jiwa raga ini adalah polos dari semua tradisi sebiri Tuhan Tidak ada tradisi Tuhan yang tidak mengarahkan kita untuk mempunyai jiwa dan raga Nah soal nanti efeknya tidak, ya itu bergantung juga Maka temukanlah cara yang paling efeknya Nah apa yang kemudian tadi saya ajarkan kepada anda Itu adalah proses yang sudah saya uji dulu kepada diri saya Itulah cara yang di masa lalu telah mentasonasi diri saya Saya dulu kan tidak kaya sekarang, ya dulu juga sama, sering susah Banyak menderita Sibuk dengan pikiran Yang macam-macam, banyak rencana Terikat oleh dogmat, takut neraka, takut mati Ketika udah Pusing dengan hidup pun memati juga susah Karena bingung ini cara mati yang paling enak kaya apa lah Ya orang yang ngobrol diri itu bingung ya sebetul Dengan obat, ya kalau mati beneran Modet jurni dari itu, pokoknya susah lah sebetulnya Nah, dengan proses pemulunya di jiwa itu Saya akhirnya ketemu dengan namanya kebahagiaan saya Jadi Semakin saya murni jiwanya kebahagiaan semakin konsisten Ketika kita kemudian memancarkan Vibrasi kebahagiaan semakin konsisten Kita masuk kepada hukum sebagai akibat yang abil dan resisi Ya, pancangan vibrasi kita itu menarik segala yang selas Mengubah yang tak selas Itulah yang menjadi dasar nanti Pasal masih secara menyeluruh Ya Nah Tentu saja dalam proses ini kita memang butuh berjuang Ya Kalau yang masih Tahap-tahap awalnya Wajarlah Masih melekat dengan dukma Mau melepas takut Nanti gimana kalau masuk meraka Ya sudah itu nasib anda nikmati Itu proses yang memang harus anda lalui Nah, disitu butuh keberanian Ya Keberanian untuk Ya melewati fase-fase sulitnya Emangnya enak apa? Ya Gini ya Saya kan juga punya orang yang sangat agamis Ya Ya Dan di masa kecil Memang sudah terbentuk gitu ya Untuk selalu menjalankan sebuah tituan Ketika di masa dewasa Kita sadar bahwa ini cuma salah satu pilihan Banyak cara yang lain yang ini ketemu esensinya Akhirnya Saya pengen melepas tituan ini Saya gak mau menjelankan Meriang sendiri Ya Meriang kenapa? Karena kan di dalam diri ada Ya Jadi Konsep dokumen itu kan sudah lancap gitu loh Ketika mau dilepas ya Gampang lah sakit lah Ya Jadi anda yang masih dipasih ini sudah lah Nikmatin Ya Untuk masuk surga itu sewa di neraka dulu ya Enak banget Ya Enak banget sih Ya Gitu maksudnya Ya Ya Nah Jadi Pokoknya Jadilah pemberani Dan mengerti betul Bagaimana yang namanya kebenaran sejati itu Harus ditemukan mewap pengalaman pada diri kita Gitu ya Mewap yang disebut sebagai penyelam siap Jadilah pemberani 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 Jadilah pemberani